Halo Sobat Doran, saya Angga dari Doran Gadget Hari ini saya mau mereview dan unboxing Garmin Mungil Yaitu Garmin Forerunner 165 Musi Oke, kita buka bareng-bareng Oh iya, untuk pembelian Garmin di Doran Gadget Sudah dilengkapi dengan kartu garansi selama 2 tahun Jadi, oke, mari kita buka sama-sama Oke, kita buka Nah, disini ada kartu garansi Untuk pembelian Garmin dengan bergaransi tam 2 tahun Oke, kita buka dulu segelnya, disini Ini adalah pertama kalinya Garmin memakai segel seperti ini, teman-teman Jadi, awalnya dulu buka box, langsung tinggal buka Tanpa ada segel yang seperti ini Nah, ini jadi untuk peningkatan Oh, jadi seperti ini untuk segel barunya Oke, kita buka sama-sama Nah Ini penampakannya, teman-teman Oke, ini penampakan dari Jam Garmin Forerunner 165 Musi Oke, kita buka bareng-bareng Berarti ini warna Warna magenta Dimix dengan warna purple Seperti ini penampakannya Oke, untuk pertama kali Kita mendapatkan manual book Yang pertama Nah, untuk yang kedua Sama seperti Garmin-Garmin lainnya Yaitu ada kitab-kitab dari Garmin disini Oke Ternyata isinya sangat simpel sekali, teman-teman Nah Jadi, kalian buka box Langsung bisa melihat sebuah Garmin Forerunner 165 Dan langsung box warna putih ini Dan isinya adalah charger Nah, untuk charging disini Garmin Untuk tipe yang terbaru Mereka sudah menggunakan USB Type-C Nah Jadi, ada perubahan dari segi charger dan packaging Oke Kita simpan dulu untuk charging-nya Jadi, Garmin sudah mengikuti zaman Dia sudah upgrade charging dari USB-A ke USB Type-C, teman-teman Oke, kita simpan dulu ini Carging-nya Dan untuk pembelian Garmin di Doran Gadget Semua tidak dilengkapi dengan kepala charging-nya, teman-teman Jadi, untuk kalian yang mau beli Garmin Bisa disiapkan untuk kepala charging-nya Yang bukan fast charger, ya teman-teman Oke, teman-teman Selanjutnya, kita akan mencoba setting manual Garmin Forerunner 165 ini Oke, yang pertama-tama Kita akan memilih bahasa Nah, disini ada bahasa Inggris Dan banyak lagi, teman-teman Untuk bahasanya Disini kita pilih bahasa Indonesia Kita oke Oke, disini ada pilihan juga Mau dikonekkan ke handphone Atau enggak Nah, kalau seumpama dikonekkan ke handphone Kalian juga harus mendownload aplikasi Yang bernama Garmin Connect, teman-teman Disini sementara kita setting manual tanpa menggunakan handphone Oke Nah, untuk teman-teman yang biasanya bingung Untuk setting manual gimana sih caranya Nah, kebanyakan teman-teman itu menanyakan Sebagainya ini Satuan Nah, untuk satuan di Indo ini memakai apa? Matrik atau status? Yang benar jawabannya adalah Memakai matrik Nah, karena kalau seumpama kalian memilih Statue Nanti untuk satuan perhitungan jaraknya menjadi mil Bukan kilometer, teman-teman Jadi itu Nah, disini kita juga Suruh memilih untuk format waktu Memilih untuk 12 jam atau 24 jam Kita pilih yang 24 jam Untuk jenis kelamin Tahun tanggal layarnya Oke, disini kalian bisa menggunakan tombol Atau touch screen Untuk menyekrol layar atau menunya Oke, kita pilih dulu Terus untuk berat badan Tinggi badan Nah, ini usahakan kalian isi Dengan benar-benar sesuai dengan data kalian ya teman-teman Karena ini akan mempengaruhi data untuk heart rate Kalori Dan sleep monitoring kalian Seperti ini Nah, disini ada atur waktu Nah, atur waktu disini kita juga ada pilihan Gunakan GPS atau manual Ketika kalian pilih gunakan GPS Dia akan muncul menu seperti ini Akan tetapi Dia tidak bisa connect Karena saat ini kita berada di dalam ruangan Nah, jadi yang benar kita pilih Untuk manual Nah, disini kita juga sesuaikan Tinggal di oke aja Terus konfirmasi Untuk taunya Kalian pilih juga Bulan dan hari Dan Garmin Forerunner 165 kalian sudah siap digunakan Seperti itu teman-teman Untuk Garmin Forerunner 165 Music ini Dia sudah dilengkapi layar AMOLED Dengan resolusi 390 piksel Jadi Untuk jam Garmin yang entry level Dengan layar AMOLED Dan fitur musik Forerunner 165 Music jawabannya Nah, disini untuk teman-teman Untuk masa pakai baterai juga Dia bisa up to 1 minggu Dan untuk Untuk warna Dia tersedia warna hitam Putih Biru Tosca Dan warna lilak Seperti ini Nah, yang kebetulan Yang saya pegang ini warna lilak Jadi contoh warnanya Seperti ini teman-teman Nah Seperti ini Terus untuk harga Untuk harga Garmin Forerunner 165 Non Music Itu terpaut di harga Sekitar 3,9 jutaan Nah Untuk Garmin Forerunner 165 Music ini Itu sekitar Terpaut di harga 5,2 jutaan Nah Jadi Untuk kalian yang Sedang mencari Garmin yang entry level Yang sesuai dengan budget kalian Bisa Kalian melirik Garmin Forerunner 165 Dan untuk Strap di Garmin Forerunner 165 Garmin 165 ini Dia menggunakan Quick Release Berukuran 20mm Nah Untuk kalian yang berniat Untuk Mengganti strap Garmin 165 ini Jangan sampai salah beli Karena untuk strap Juga ada berbagai macam Pilihan dan ukurannya Lalu Untuk Bahannya Nih Bahan rangka Dia sudah dilengkapi dengan Plastik polimer Nah Terus untuk kacanya Dia juga masih menggunakan Gorilla Glass Nah Jadi untuk tuan-teman Yang khawatir dengan Kacanya Atau layarnya Tergores Jadi bisa dibelikan Untuk screen guard Untuk layar di Garmin Forerunner 165 ini Dan untuk Masa pakai baterainya Untuk masa pakai Baterai full GPS Dan music Itu Terpaut kurang lebih Sekitar 6,5 jaman Dan untuk mode smartwatch Itu bisa sampai Up to 11 hari Nah Jadi Lebih dari seminggu Dan untuk pemakaian sehari-hari Kemungkinan bisa sampai Up to 3-4 hari Nah Jadi lumayan Lama juga sih Untuk masa pakai baterai Di Forerunner 165 music ini Dengan dia Yang sudah berlayar Amoled 390 piksel Oke itu tadi video dari Unboxing Garmin 165 music ini Jika Anda tertarik Bisa langsung datang Ke Doran Gadget Store Di kota Anda Dan nantikan video Unboxing dan review Selanjutnya Dari saya Saya Anggar Terima kasih Terima kasih